Intro Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau Kahmi, Bontang, menggelar musyawarah daerah musda ke-2 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Rabu 10 Agustus kemarin. Pemilihan Ketua Dalam Masa Bakti 2016-2001 ini dihadiri Wali Kota Bontang Basri Rase, Ketua Umum Kahmi Wilayah Katim Mursidi Muslim, Ketua Umum Kahmi Bontang Syamsuddin Bana beserta puluhan anggota Kahmi yang berada di Kota Bontang. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Junaidi menegaskan, musda kali ini akan menentukan siapa yang terpilih untuk menjadi ketua Kahmi yang baru, menggantikan ketua sebelumnya yang disandang oleh Syamsuddin Bana selama 12 tahun. Pada hari ini, sekian lama kita menunggu, akhirnya malam ini musda Kahmi resmi melaksanakan setelah 12 tahun, lamanya kepengurusan tidak berganti. Ya, jadi... Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase berharap keberadaan Kahmi di Kota Bontang mampu bersinergi dengan pemerintah dalam memajukan pembangunan Kota Bontang ke arah yang lebih baik. Bermedakan dengan visi-visi kami ini untuk 5 tahun ke depan, saat ini lagi diwasi yang berjendek, untuk visi-visi kami sebagai implementasi pada kesuluruhan kota. Kami berharap teman-teman di Kahmi maupun HMI memberikan semasalah yang positif dalam rangka pemajuan Kota Bontang yang juga di tahun ke depan. Sebagai penganyum masyarakat, Kahmi Kota Bontang siap memberikan yang terbaik kepada masyarakat, baik berupa ilmu maupun pengabdian. Demikian, Expo Skaltim melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.